Tapi ada arahan yang agak kuat ini. Kami masih berjuang, mudah-mudahan nanti betul-betul bisa diizinkan bahwa SMK yang membuka program 4 tahun dan mempunyai kerjasama dengan politeknik dan industri karena setahunnya itu adalah berada di industri setelah lulus dari SMK itu mendapat ijazah B2 dari politeknik yang tadi melakukan kerjasama agak beberapa sekolah yang kemarin kita melaksanakan MOU dengan beberapa politeknik kemarin sore saya sampaikan ke Direktur Pendidikan Tinggi Fokasi dan Profesi Insya Allah akan di-SK akan politeknik itu akan membuka D4 MS hingga nanti bisa menyelenggarakan D2 pastrek D2 ini untuk SMK-SMK yang melakukan kerjasama ini saya berharap nanti juga mohon dukungannya beberapa sekolah yang sudah 2 tahun ini apa kita kembangkan secara bersama-sama mengakuan yang 4 tahun udah-udahan malah melebih dari apa yang saya harapkan saya dulu mengharapkan kira-kira diakui 24 SKS sampai 40 SKS beberapa kelihatannya sudah bisa 40 tapi ini malah ada satu ide dari Pak Menteri kalau D4 dan mempunyai kerjasama industri baik karena 1 tahun itu bekerja di industri maka diberikan ijazah D2 tapi teknisnya nanti ini pasti perlu ada tesnya tertentu tapi harapan kami yang tahun ini sudah menginjak tahun keempat itu harapan kami bisa langsung harapan kami bisa langsung seperti itu kemudian evaluasi lulusan lembaga pendidikan vokasi oleh pihak ketiga sama NSP nanti juga bagaimana lebih biduk bisa diakui lagi kemudian upskilling dan reskilling itu nanti melalui industri atau lembaga pelatihan yang ini dibel bisa dipoliteknik bisa di B4TK tapi yang diakui sertifikatnya nanti diakui oleh industri nah itu beberapa hal yang perlu kami sampaikan kemudian yang terbawa selalu dia nasional akhir berdasarkan surat edaran ini banyak pertanyaan dari terolong-tolong dari Kepala Bidang dari surat edaran seperti nomor 4 tahun 2020 ini tentang perbanaran ujian nasional dan banyak pertanyaan bagaimana uji kompetensi kalian ke nomor 4 tahun 2020 ini karena UKK itu berdasarkan permendiput itu bagian daripada ujian nasional kalau ujian nasional dibatalkan maka UKK-nya juga dibatalkan pertanyaannya kemudian bagaimana apa dengan sekolah yang sudah melaksanakan UKK jadi bagaimana saja tiga masalah tetap bisa digunakan hasil UKK-nya hanya keberikutnya lagi ya banyak lainnya ujian sekolah untuk kelulusan dilaksanakan kebenaran ketatuan nah ujian sekolah untuk kelulusan dalam bentuk tes yang mengumpulkan sesuatu tidak boleh dilakukan lagi kecuali yang telah dilaksanakan sebelum terbeda surat edaran ini nah ini kaitannya dengan ujian sekolah karena saya yakin Bapak Ibu di baiklah ini sebenarnya juga berbeda-beda masing-masing dan ujian sekolah dapat diluar dalam bentuk portfolio nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya atau dengan penugasan atau dengan tes dari atau dengan bentuk asis menjalan jauh lainnya ketika tidak persentuan tetap bisa dilakukan untuk ujian sekolah kemudian ujian sekolah bila cantik tidak perlu mengukur tertubasan capaian kurikulum secara menelur maksudnya ada yang sudah dipelajari itu sampai mana itu yang diukur sekolah yang telah melaksanakan ujian sekolah dapat menggunakan nilai ujian sekolah untuk menentukan perlumusan iswa ya ya dapat itu berarti yang digunakan boleh tidak digunakan lanjut awalnya beneran baik berikutnya kemudian ya ujian sekolah berlaku ketentuan sebagai berikut lalu saat sekolah menengah kejuwa atau segerakan ditentukan berdasarkan nilai rapor praktek kerja lemangan portfolio dan nilai praktek selama 5 semesta terakhir nilai sekolah yang terkenal tahun terakhir dapat digunakan sebagai tambahan nilai pelurusan karena ada kata-kata dapat maka boleh dipanggil boleh tidak tergantung pelurusan dari masing-masing sekolah karena yang menurutkan itu adalah satuan pendidikannya dan kenaikan kelas diusaha kemudian akhir-akhir terakhir dilancang pengelolaan dan tidak perlu menggantung jadi sesampainya dimana kemudian yang nomor 6 ini banyak pertanyaan karena bantuan operasional sekolah atau bantuan operasional pendidikan dapat digunakan untuk pengadaan harang sesuai kebutuhan sekolah termasuk untuk membiayai keperluan dalam pencegahan pandemi COVID-19 seperti penyediaan agar bersih hand sanitizer desinfektan dan masker bagi warga sekolah serta untuk membiayai pelaksanaan pembelajaran dengan sistem jaring banyak pertanyaan bagaimana untuk masyarakat memang kalau berdasarkan ini ini adalah untuk warga sekolah kalau yang lain-lainnya kalau sesuai dengan kompetensi kalian atau program kalian yang ada itu bisa masuk di bahan-bahan praktek yang bisa dikembangkan saya sangat mengapresiasi teman-teman sekolah sangat luar biasa setelah kami data semuanya waktu itu kami meminta luar biasa peran SMK dalam peran serta penanggulangan wabah COVID-19 ini saya ucapkan terima kasih kepada kepala dinas kepala bidang pengawas kepala sekolah bapak ibu guru dan siswa semuanya yang telah mengembangkan dan memberikan bantuan kepada warga sekolah maupun yang ada di sekelilingnya sangat luar biasa dan itu ada tim khusus menteri yang mengoleksi karena saya sampaikan itu semua kelihatannya sampai Pak Menteri dan juga diketahui oleh DPR juga karena pada saat rapat dengan DPR itu sempat ada beberapa salah tertahan hal tersebut bagaimana sehingga bisa mengembangkan api dia yang menjadi pemikiran kami sekarang bagaimana sekolah-sekolah yang bisa mengembangkan APD kami bisa memberikan bantuan itu sebenarnya sudah kami pikirkan hanya kami sampai saat ini karena juga bisa kita gunakan sehingga kami perlu bisa secara utuh memberikan bantuan tapi kami memilih pemikiran ke sana lanjut berikutnya lagi nah banyak pertanyaan yang ada di medsos bagaimana nanti ujian dan lain-lain kelulusan siswa dan lain-lain berdasarkan permenikun 43 bahwa kelulusan peserta didik dinyatakan ya dinyatakan dari satuan pendidikan itu kalau menyelesaikan seluruh program pembelajaran memperoleh nilai tiket minimal baik dan mengikuti ujian yang diselerakan oleh satuan pendidikan seperti tadi bahwa ujian sekolah itu kan tetap dilaksanakan tapi dengan berbagai macam tadi kemudian kelulusan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan kemudian pasal 10 itu ada UN merupakan penilaian hasil belajar oleh pemerintah pusat yang bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran sekolah bagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai dengan kurikulum yang berlaku jadi apa hasil UN itu kan untuk menilai pencapaian kepentensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu jadi yang bisa menentukan kelulusan itu pertama sekolah dan kalau kalau nanti kita bicara itu juga sebenarnya proses tabahan yang ada di dalamnya ini yang diundang-undang berikutnya lagi nah ini diundang-undang sistem pendidikan nasional sistem sertifikasi kita bahwa siswa ini ini siswa siapa aja sertifikat itu bisa berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi ijazah diberikan kepada peserta di insviber pengakuan terhadap prestasi belajar dan atau penyelesaian suatu jajan pendidikan setelah lulus ujian yang diselerat oleh sabuan pendidikan yang terakreditasi sehingga ijazah tetap bisa dilakukan kemudian sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta di dan warga masyarakat sebagai pengakuan untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus jika pada sehingga kemarin kalau ada pertanyaan bagaimana Pak Bukakanya kan batal Bukakanya itu karena bersatu dengan usia maka Bukakanya dibatalkan tapi ujian sertifikasi kompetensi itu nanti bisa dilakukan oleh sekolah atau oleh lembaga sertifikasi apabila memang kondisinya juga memungkinkan sehingga wabah COVID-19 ini kira-kira sudah rendah itu boleh dilakukan setelah setelah ujian dan lain-lain karena mendapatkan ijazah itu kan bukan karena ujian sertifikasi kompetensinya saya kira ini Bapak dan Ibu namuanya sekitar 30 menit saya sudah menyampaikan beberapa hal silahkan nanti sampah Bapak Ibu semuanya berkembangan di darah masing-masing yang paling penting saya pesen pertama jaga keselamatan kesihatan karena yang paling utama kita kesihatan kita wabah kita musuh kita ini tidak kelihatan sehingga kita tidak kita juga betul-betul harus mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah saya kira itu Bu Griswi sekian terima kasih baik Pak terima kasih Bapak Ibu sekalian terkait yang sudah disampaikan oleh Pak Bapak Direktur terkait dengan kebijakan dan program Direktur SMK ini memasuki sesi tanya-jawab kita batasi waktu sampai satu setengah jam Pak ada ini setengah jam untuk sesi pertama kita batasi tiga pertanyaan tolong pertanyaannya ringkas jelas pertanyaan pertama Bapak Ibu kita ecep jalaludin satu ecep dan ada pertanyaan lagi Pak Ibu tidak Pak Ibayang Suarjana bisa suruh nulis saja tidak apa-apa Pak Ibayang satu lagi Bapak Ibu silakan Pak Muhammad Arifin silakan Bapak Ibu sampaikan pertanyaannya bisa melalui selamat pagi Ibu yang terang Bapak Direktur PSMK pertanyaan satu saja Pak untuk kompak kom ini dari halo halo dari penjelasan Bapak tadi punya komponen disini kalau tidak salah saya simak itu boleh dilaksanakan menyesuaikan dengan kondisi benar 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 begitu Bapak ya halo 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 ya Pak ya bisa pakai Pak halo ya jangan berpakaian lagi Bapak kalau ini begininya atas pelaksana akhirnya kira-kira ada waktunya seandainya situasi memungkinkan ada batas akhir pasang hukumnya sampai bulan berapa gitu jadi hasil ujian sertifisi kompetensi ini yang paling penting adalah sertifikan kompetensi itu bisa digunakan sesuai sebagai penggal pada saat kelamat pekerjaan sehingga mempengaruhi kelulusan ya kan banyak ini kan oktober menebar ada yang melaksanakan ujian sertifikasi kompetensi juga jadi setelah ini saat ini BNSB itu kemarin sudah keordinasi juga tapi suratnya lanjut ada bantuan juga dari BNSB BNSB ngasih batasan itu sampai bulan Agustus yang mengakses bantuan dari BNSB itu sampai bulan itu pertama itu kemudian 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 yang mau asisornya itu yang masak berwarsanya itu sudah habis karena kondisi seperti ini masih diperbolehkan untuk lakukan pengujian jadi ada dua barusan tadi pagi itu informasi dari Pak Sarianti yang komunikasi dengan BNSB bahwa yang ingin mengambil bantuan yang dari BNSB itu bisa sampai bulan Agustus asesornya kalau yang habis masa untuk mengakses penaturnya terkata luar sel untuk masih bisa dikasih peluang melaksanakan uji sertifikasi juga akhirnya itu Pak terima kasih Pak Direktur penjelasannya semoga kita semuanya sehat dan berbahagia terima kasih Pak tapi sesuai dengan protokol masing-masing kecil ya tapi kalau daerah tidak membonihkan tetap tidak boleh protokol masing-masing daerah terima kasih kita sesuaikan situasi di Bali terima kasih Pak terima kasih Pak Wayan kemudian pertanyaan selanjutnya Pak Ecep yang sudah stand back Pak Ecep silahkan Pak Ecep halo Pak Ecep halo ya silahkan Bapak ya selamat pagi warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam Bapak Direktur yang kami hormati saya dari SMK terima kasih atas waktu yang diberikan hanya satu pertanyaan Pak Direktur SMK Muntu sejak pada bulan Februari sudah melaksanakan hukum tapi untuk kemerintiman saja sementara untuk TKD kita belum siap apakah itu juga nanti anak akan dapat sertifikat karena yang lain tidak dapat diraksanakan pada waktunya terima kasih Pak Direktur ya kalau sudah melakukan ujian ya dikasih itu kan berfungsi buat anak-anak pada saat melamat pekerjaan yang penuh kondisinya memungkinkan nanti kita kan tidak tahu sampai kapan kita berharap secepatnya wabah ini teratasi dan kita bisa bekerja secara normal nanti kata kata jurni itu dilakukan uji artifikasi kompetensi terima kasih terima kasih terima kasih Pak Ecep silakan Pak Arifin Rifi Rifi kemudian dari pemerintah bisa memfasilitasi kalau dipanggil saya tidak tahu apakah kita akan berjalan di jataran yang kita ini tidak berjalan untuk masakan ya, sikap organisasi berikulung dan semuanya berjalan dengan apa maksimal-masih berjalan bisa, sekolahnya ada satu kompong kemudian dengan duti terbentuk kemudian itu bisa dipakai untuk bernama sekolah bergantung dari kompetensi yang inginkan ini siapa yang berperan pertama masih dari sekolah itu sendiri kedua, masih dari pintas provinsi ya, tidak mungkin semuanya dari pusat pusat pasti akan membantu untuk pelaksanaan itu tapi tidak mungkin semuanya akan dari pusat ini pertama pasti dari semua itu sendiri kedua, kemudian dari provinsi untuk pelaksanaan itu keseluruhan industri yang akan memaksanakan kerjasama indonesia saya kira itu tergantung dari kompetensi kalian dan kemudian kalau yang kemudian kemudian dan kerjasama indonesia maksudnya kita sampaikan juga berapa seluruh perayaan saya kira itu Pak terima kasih terima kasih Bapak sesi pertama sudah selesai sesi kedua sudah ada dua menanya SMK Dikamalembang SMK Mamadiya Koronata satu lagi SMK satu lagi Bapak Ibu mau pertanyaan Bapak Ibu dari SMK kalau tidak ada langsung saja SMK Dikamalembang Dikamalembang silakan Pak Dikamalembang kalau mau media koronata Assalamualaikum 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 Selamat pagi Bapak Direktur Selamat pagi Sementara Bidikamalembang SMK Dikamalembang Sementara Selatan Alhamdulillah kami di Sementara Selatan sekarang ini sejujurnya di Kalimbang ini masih senang-senang kegiatan jadi saya Assalamualaikum si masu saya sama ропartilnya Bapak dan juga lu tidak tetap berjalan berjalan di rumah seperti yang kita berjalan dengan sendiri ada satu Pak itu mengenai berdurasi KB mungkin atau saya menyarankan Bapak atau saya Untuk menambah durasi tahun pelajaran BIK Seperti kita kembali ke tahun 77 Tahun 78 Yaitu dimana tahun pelajaran BIK Mulai dari Januari sampai Desember Hingga pada tahun ini kita bisa sampai bulan Desember Ada tidak kemungkinan seperti itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Ya, nanti kita juga kebicaraan yang berada apa selagi ibu Ya, siapa? Ya, kasih itu tanya itu Ya, itu, makasih itu Ya, makasih pak Waalaikumsalam SMK Omadiyah Purwakarta Apa tidak? SMK Omadiyah Purwakarta Kalau tidak Ada Kalau Omadiyah Purwakarta tidak ada Ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu? Bapak Ibu? Siap Oh, ini MKKS pak Dari MKKS Monosopo ini pak Bapak Ibu? Saya lupa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Ya, jadi Apakah proses pendampingan yang dilakukan Nanti Nanti kita coba Karena yang mempunyai Mengeluarkan Ijazah Nanti kan Sudah mendapatkan izin dari Direkturat Pendidikan Tinggi Vokasi pak Ini yang harus kita Kalau dengan UR 4 UR 4 kan baru akan membuka Diplomanya kan belum ada kalau nggak salah Nah, kita dorong Nanti Kita juga membuka Diplomanya Diploma Perikanan Yang izinnya adalah dari Direkturat Pendidikan Vokasi Dalam hal ini adalah Direkturat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Kompesi Nah, pertandingan Seperti apa Terutama Nanti ya Kita Masih Memelingkan Antara Sekolah Dengan Poli teknik dan industri Yang paling penting adalah Sekolah itu Harus Namun kerjasama ini Yang lain Kalau kita merasakan Apa Terpraktek Atau Yang paling penting Terima kasih Baik Siap Terima kasih Mohon-boahnya Ya Pada Terima kasih Nanti lagi Bapak Ibu Silahkan Bapak Ibu Halo 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 dari mana ibu Halo dari Asam Kamu Jaya satu semara ibu Oh silahkan ibu tadi kami mendengarkan ada persenangan dari kami karena dari kakak sendiri menjadi satu keputusan yang tidak diadakan tetapi dalam ini ketika kami berkoordinasi dengan di itu ada beberapa program yang bisa melaksanakan tetap dengan moda dari contohnya kami yang diadakan jadi contohnya anak ini minta untuk mengirimkan tugas dalam film pendek animasi yang terjadi dikatakan beberapa bulan yang terakhir sebelum COVID-19 ini dalam bentuk MP4 yang kecil sehingga nanti akan tetap bisa di seses oleh beliau apakah itu masih bisa melaksanakan Bapak mengingat ada surat edaran yang menyatakan bahwa kakak diadakan tadi ya ya terima kasih Bapak terima kasih Bu sama-sama kalau yang selesai bertanya mohon dimantikan ya Bu Bapak Ibu ya jadi SM Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu itu sound systemnya terlalu ini ini kecilkan suaranya agak jauh agak jauh sudah Bu ya sudah silahkan oke Mbak Ibu tadi maaf saya kurang menyimak untuk penentuan kelulusan siswa terkait dengan kalau di dalam aturannya melalui rapat majelis suruh untuk menentukan kelulusan siswa dengan kondisi seperti hari ini apakah memang itu tetap berlaku dengan rapat majelis suruh dilaksanakan secara bagaimana atau boleh tidak semua majelis guru rapat untuk penentuan kelulusan anak diwakilkan dengan misalkan penelitian sekolah atau bagaimana begitu itu satu Pak kemudian yang kedua baik kami tidak karena UKK dilaksanakan perencanaan jadwal itu dilaksanakan setelah UN dan kemudian dibatalkan kami punya melaksanakan UKK tetapi kami tetap berniat untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi menggunakan LSB sendiri begitu nah itu saja Pak terima kasih terima kasih ibu guliah yang pertama bagaimana melaksanakan rapat biasa seperti hari ini kita kan juga rapat ini teman gurunya berapa 140 tempat ini 150 pakai isu meeting kan bisa kalau nggak pakai webbank kalau pakai webbank hari ini pinjem ke Direkturan SMK itu kan banyak banyak asosiasi yang pinjem ke SMK banyak di Jawa Tengah itu beberapa sudah menggunakan ada satu yang bisa menambahkan baik 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 kalau misalkan ini Pak kami melaksanakan rapat dengan berkat bukan langsung tetapi menerapkan berkat social distancing itu bisa ya Pak di sekolah itu tergantung peraturan daerah masing-masing kampur kalau yang itu karena ini kewanangan daerah masing-masing oke baik terima kasih yang kedua kan nggak perlu saya jalap ya oke ya terima kasih buat teman-teman terima kasih mulia SMK Taruna Persada Dumai ada SMKS Taruna Persada Dumai ada Bapak Ibu ada Pak Monde dari distrik kelihatannya Bu Rismi oh Pak Monde Pak Monde itu kelihatannya halo 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 ibu 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 kan i darah ketik perhaatan penggunaan dalam perhatatan penggunaan pencet you warga kepegasan untuk surat edaran yang bisa ditunjukkan untuk masyarakat mengenai bantuan SKA ini, karena yang kita ketahui surat edaran kita keluarkan untuk warga sekolah itu sekarang warga sekolah menjadi bagian dari warga masyarakat jadi tentu saja memang kita harus membantu masyarakat karena siswa sekarang ada di dalam lingkungan masyarakat terima kasih Bapak ya makasih terima kasih terima kasih BPPP kalau ke sana bagaimana ya sementara ini belum ada perubahan berarti ya masih, tapi mau ada beberapa kebijakan baru, tapi saya belum berani menyampaikan terima kasih terima kasih terima kasih SMK Narunan silahkan SMK Narunan silahkan SMK Narunan silahkan Direktur yang saya ilumati halo 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 ya Pak merima kasih Terima kasih Transelle sdi dari asal-tata pesaca kamu, saya seru di tentara jadwal anak dua pertanyaan yang akan saya senang yang pertama dalam 먹어�guran dengan uji próprio dimana di supaya kita boleh menjatuhkan untuk mengandil singkang untuk fotog Burnsi dengan tasa orang terima kasih Terima kasih. 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 En. Assalamualaikum. Sangatau sayang. Terima kasih. Terima kasih. Mereka sudah menonton. Terima kasih. 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 sedikit mengenai revitalisasi tentang SD Ebu, apakah ciri tempat kami kebetulan sudah mendapatkan gantuan simulator, BK maupun engine simulator. Jadi soalan kami, Bapak-Ibu dulu, ada yang belum paham mengenai simulator dan BK, engine simulator dan B-simulator. Itu apakah nanti di program revitalisasi itu apakah diperbolehkan sumber daya manusia dari BK, ini kita matangkan ke dunia industri untuk mendapatkan BK mengenai region. Ada berapa guru, Pak? Kurang lebih ada sekitar Joglu, Pak. Joglu, kalau pelatihannya berapa lama? Kurang lebih sekitar kemarin diprogramkan sekitar ke 3 bulan. Masa ini betul. Kalau 3 bulan, kira-kira yang ajar dan tanya, kalau kejumpulan-kira? Ya, sama nanti yang bertahap. Oh, bertahap. Oke, boleh, boleh. Bisa, Pak, ya. Ya, mendapatkan sertifikan dari kira tersebut, mempunyai kira tersebut, dari situ bisa untuk mengajar untuk menemankan keadaan agi. Untuk semangat kembali, semangat kembali. Oke, ya. Ya. Tungguan SMK kami, SMK Tunggara Timur. Ya. Boleh, Pak. Silahkan, Pak. Karena harus mempunyai sertifikan kompetensi, Pak. mengenai Pak, terima kasih sangat semangatnya terima kasih Pak Pajar Assalamualaikum Waalaikumsalam silahkan Pak Pak Yansi Pak Yansi perkenalkan Pak Pak Yansi silahkan Pak silahkan Pak halo Pak suaranya ya Pak kecil suaranya kecil sekali halo halo ya silahkan Pak silahkan Pak sudah kecil sekali halo ya Pak halo silahkan Pak hai 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 Wellington apa-apa tidak jelas suaranya mohon maaf ya maaf lanjut ke Pak Muhammad Murdin salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi dari sebuah negeri sebuah panggung sebagai selatan Alhamdulillah ya selama ini sebuah panggung selatan ini hari salam laksanakan pembelajaran karena ada dari hidup pendidikan pemerintah selatan itu melakukan diho setiap hari untuk perawatan pelajaran ya bukankah ini tadi kesan tadi yang pertama itu bahwa ini lalu kakak ini sebenarnya sudah ada apakah ini diperkenalkan nanti untuk dijadikan sebagai dasar untuk memberikan sertifikat atau bagaimana kedua saya sarankan kalau bisa bahwa format atau dikirim pon khusus dan rentang menentukan gelusangan desa seragam begitu mungkin yang kosong tadi apa disesuaikan saja maksudnya Pak misalnya kalau sudah ujian sekolah sudah ujian nasional gitu tapi ada keseragaman kalau saya sarankan pada pemerintah terima kasih Pak Direktur ya atas keseragaman juga kepada saya yang penting sertifikat kepotensi itu diakui Pak jadi yang paling penting sebenarnya fungsi sertifikat kepotensi itu diakui oleh orang lain jadi apakah itu nilainya dari yang sebelum diakuin itu tidak dimasukkan yang penting diakui oleh orang lain bahwa sertifikat yang dikembangkan itu intinya akan seperti itu kemudian yang kedua perlu diseragamkan ya sesuai dengan SE saja Pak karena dengan kondisi yang tidak sama mau diseragam dan kita kan kadang-kadang ingin seragam tapi sebenarnya kan tidak perlu seragam juga gak apa-apa Pak untuk masing-masing dari darah itu dikala menetapkan kelurusan darah oleh satuan berikutnya saya kira itu Pak ya karena ini dalam kondisi yang tidak normal juga tapi kan juga termasuk terdaftar Pak sebagai anu apa bakal mendapatkan bantuan untuk di kompetensi LSPV1 gitu kalau kita misalnya datang anggaranya itu apakah kan situasi yang seperti Pak sampaikan tadi ya nunggu Pak tidak boleh melanggar dari protokol yang sudah dikembangkan oleh pemerintah bisa melakukan oleh pemerintah daerah harus diikuti semua ya teman karena ini wabah penyakit ini tidak lihat Pak semuanya karena kita yang ini harus hati-hati saja akhirnya itu Pak nertinya ya terima kasih Pak Raja terima kasih waktu sementara sudah 15 menit untuk sesi tanya jawab silahkan dilanjut dengan Pak Bambang Mulyo Hartono apa Bambang? terima kasih selamat pagi Pak Direktur ya kenapa penerangan diri Bapak? ya saya bingung Mulyo Hartono dari SMK negeri 2 Magetan Bapak ini kondisi Magetan memang sena merah Bapak karena yang aplikasi positif sudah 9 sehingga sejujurnya itu kan semuanya ditutup sehingga kami kerja di rumah bersama Bapak Ibu Puru dan Turut Pestalide menggunakan daring kebetulan kami sudah punya skadama sehingga bisa berjalan dengan baik untuk pelaksanaan ujian nasional ini sudah kami laksanakan uji kompetensi kebetulan di akhir semester 5 kemarin dengan CSR dan Kementerian Perindustrian sehingga di untuk TKC Media dan TKC ini sudah semua tinggal untuk farmasi dan buka ini tinggal satu plastik sebenarnya ini dan sudah masuk proposal ke BNSP cuman kami menunggu nanti kira-kira kapan bisa kami laksanakan yang tinggal satu klaster itu kemudian yang terakhir untuk uji nasional apakah kami juga nanti memulai SHUN apa hanya berupa daftar nilai dan apakah ini juga bisa kita masukkan ke kriteria keurusan kamu demikian itu perlukan ini lebih dalam pertama asalnya tidak 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 bukan menatalkan kalau tidak akan ada itu iya terima kasih yang pertama nanti ada masyarakat 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 mohon maaf untuk teman-teman SMK kemudian uji kompetensi harus menunggu apa kondisi yang baik bertanya kemudian saya tanya dengan ujian kompetensi ini saya juga sempat ada tanya semester lima itu sudah ujian kompetensi sejujurnya mas teman-teman itu harus apa ya memulai keberadaan tersebut sempat saya tanya saya juga ya ini jadi karena skema yang sudah bisa dicapai okupasi tersebut 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 dari tersebut tersebut kita bukan mas m siap yang masih jadi pertimbangan kami kenapa diusaha kita berjari di semester-6 karena kalau sudah berjari di semester-5 akhir semester-6 bukan kosong masalah itu berarti mau Hai kembali dengan saya semangat karena seperti itu karena kementerian perindustrian atau yang lainnya serapan dana dia akhir tahun ternyata beliau juga sudah menyiapkan sertifikat kompetensi yang sesuai dengan kementerian perindustrian gitu Pak ya nggak apa-apa tapi saya sendiri di Kementerian perpikir gitu memang anak-anak kita itu harapan saya sebenarnya kalau memang perindustrian itu menganggap bahwa level 2 itu sudah lulus di akhir semester 5 itu yang harus kita tantang nanti berarti semester 6 perindustrian bisa memberikan apa pengakuan paling tidak dalam level 3 itu yang harus kita tantang di level 2 itu semester 5 itu yang saya terus terang berjuang memang saya ingin bahwa lulusan SMK itu paling tidak level 3 kalau penelitian mulai seperti itu atau nanti di NSP di NSP itu kenapa usianya akhir semester 5 itu ya semester 6 nya kita coba anak kita kasih kompetensi lagi kita didik lagi untuk sampai ke level 3 ke depan praktek itu kan dan praktek kerjaman sampai nanti semester 6 hasil dari waktu kerja itu kemudian kemudian kompetensi bisa dikasih ketiga ya 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 siap ya dalam penelitian itu diri dari matrim kompetensinya terima kasih bapak terima kasih bapak terima kasih bapak terima kasih bapaknya masih banyak yang selamatnya sebenarnya jadi kita Mbak Tresetika lagi bapaknya sudah ingin mbibincon dengan SKR maka kita Mbak Tresetika siampai lantang Pak Tresetika Mbak Tresetika lantang Mbak Tresetika padualan padualan kaki hal halo 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 suaranya dihadapak diperbaiki dulu silahkan Pak saya Pak Seri Pak siapa tadi terima kasih atas kesempatannya yang ingin saya tanyakan pertama di SMK kami itu semua ini ya Pak jadi dalam hal ini masyarakat tahu karena tingkat kepentingan untuk buatan hand sanitizer ya dan itu disinfeksi itu sangat besar di sini kami bertanya apabila kami menggunakan dana tapi kalau sekarang kami buat kepentingan internal kalau kita pembelanjaannya lebih untuk kepentingan ke masyarakat bagaimana itu sebagai bakti kita ke masyarakat seperti itu yang pertama yang kedua mengenai pembelanjaan online Pak terus terang di daerah kami sekarang ini mungkin dalam economiannya mendengar di bawah jadi banyak sekali keluar dari orang tua mengenai kuota di siswa di rumah ya siswanya dalam hal ini apakah dari dana buku segitu kita bisa mensubsidi untuk kepentingan siswa dalam hati pembelian kuota dan itu Pak Dwego terima kasih ya terima kasih seperti tadi saya sampaikan dalam SMK itu memang hanya untuk warga semula kemudian yang untuk masyarakat ini saya belum bisa jawab juga kalau nanti ada perubahan anggaran jadi kami ada tetapi kan juga gak tahu selesai perubahan anggaran itu apa sesuai dengan ekspo saja itu Pak ini masyarakat kita pada bertanya aduh Pak kami kesukitan sedangkan kami kan untuk membuat bisapan kita harus pesen terus gitu kekurangan kalau kan koordinasi dengan binas yang bersangkutan ada dana yang ada di sana sebenarnya yang paling penting dana bergulir Pak iya dana bergulir sebenarnya yang ingin kita kebangkan awalnya adalah kecetetori betul yang punya peri masyarakat pada saat ini kan kondisi dalam COVID-19 ini yang rendah ya mungkin urunan dari teman-teman guru dan kepala bisa langsung Pak dari Bapak dulu boleh, nanti cabring saya Pak serius nanti cabring saya nanti ya bisa, ya Pak ini untuk masyarakat sekitar aja Pak karena kami sudah bisa membuat alat-alatnya hasilnya baik berdasarkan eklep dan sebagainya karena di kami kelekapan alatnya sudah lama untuk masyarakat ini kami merasa bahwa kami sekolah kibia seharusnya gitu kan panggilan untuk bisa berpakti juga seharusnya apa tadi Pak apa-apa seharusnya Pak saya membuat negeri dua cilegon Pak seharusnya negeri dua cilegon Pak kimia industri dan kimia analisis iya makanya dimulai dari kepala sekolah saman gurunya itu ya terima kasih Pak kemudian yang kedua Pak kemudian yang kedua Pak kemudian yang kedua mengenai kuota siswa itu ada enggak di bos ya karena selama ini keluhannya di masyarakat di orang tua seperti itu Pak yang dirasakan di sekolah kami kuota meskipun di mana kota datang untuk internet Pak untuk 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 sharing kan nanti sediakan nomor 6 itu Pak kembali nanti surat idara untuk nomor 6 baik kuyakinkan saya takutnya kami disini di lokomong takut melenceng berian itu 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 kan ada itu asal paketnya bukan orang tua anak wah ya Hai ya 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 Terima kasih. Bapak Direktur, saya salusi dari SMK Negeri Satu Ibu Sari atas nama MKKS Kabupaten Magelang, Jawa Tengah Bapak Ini kami dapat masukkan banyak dari teman-teman SMK swasta Bapak Berkait dengan orang tua murid yang saat ini kesulitan untuk membayar pembiayaan di sekolah Oleh itu banyak usulan bagaimana kalau bisa menggunakan dana bus itu untuk honorarium Bapak Ibu Guru Karyawan Tapi kendalanya kan sekarang banyak teman-teman yang terkait dengan NUPTKnya Bapak Oleh itu bagaimana dengan kondisi COVID-19 saat ini ada keluasan untuk tidak memperkimbangkan NUPTKnya Sehingga bisa untuk membayar honorarium guru dan karyawan gitu Bapak Jadi yang banyak diusulkan dari teman-teman kami di Kabupaten Magelang khususnya Terkait dengan untuk membayar honorarium guru karyawan Saya kiranya itu Bapak mohon solusinya dan mohon tanggap banyak terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 sila anak-anak siapa suaranya tidak ada suaranya suaranya tidak ada selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Kalau tidak ada, kita akhiri hitpon pada hari ini yang melihat artusias dari Bapak-Ibu Kepala Sekolah. Kalau hitpon ini kita lepas, mungkin berkabung dengan Pak Direktur, dengankan penjelasan dan arahan-arahan dari Pak Direktur. Insyaallah, Pak Dir, kalau berkenan, nanti dibuka lagi sesi berikutnya, Pak Dir, karena memang sepertinya ini pertanyaan-pertanyaannya masih banyak sekali yang ingin disampaikan kepada Pak Direktur. Berkaitan dengan tepat. Amin. Nanti kita jadwalkan, Pak Dir, nanti kita jadwalkan, karena memang terkait dengan situasi kondisi yang seperti ini, COVID seperti ini. Jadi, dan kita saat dengan dinas provinsi juga, biasanya setiap awal tahun kita sudah berkoordinasi, dengan sekolah juga setiap awal tahun sudah berkoordinasi, tapi ini sudah menjelang pertengahan tahun, kita tidak berkoordinasi, mudah-mudahan nanti akan ada lagi Pak Dir yang berkata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata. Terima kasih, Pak Dir, dan teman-teman untuk tidak kasih selamat. Terima kasih, Pak Dir, dan teman-teman untuk tidak kasih selamat. apa nih oh oh kebangun ya aduh ini dia cucuk dia lagi dia lagi dia lagi dia lagi berlaku berlaku ya itu materi 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 yang akan berkata baik sekali aja berjumpa terima kasih